Halo Besti, semoga puasanya lancar dan sehat selalu ya. Udah menjelang hari raya nih, itu tandanya hari libur telah tiba. Yippee! Eh, tapi mohon maaf ya, unyel liburan duluan di Bali. Libur lebaran nanti, udah punya rencana mau liburan kemana enggak? Kalau Bali jadi salah satu daftar yang mau kalian kunjungi, yuk, come on, ikut unyel jalan-jalan di Bali. Wisatawan, banyak yang memilih alat transportasi sewa di Bali, bisa pilih roda dua atau roda empat. Gak usah khawatir, jasa penyewaan kendaraan di Bali menjamur kok alias ada di mana-mana. Ini buktinya, kita bisa sewa skuter listrik yang tampilannya unik. Tuh, lihat aja, biasanya kan roda dua di bagian belakang. Nah, ini roda duanya ada di depan. Naik kendaraan ini, tandanya kita sudah mencintai lingkungan. Soalnya, kendaraan ini anti emisi dan polusi. Oh iya, unyel belum spill. Gimana dan di mana kita bisa sewa skuter elektrik ini? Cukup unduh aplikasi dan daftarkan data diri. Terus, masukkan kode voucher yang udah kita beli. Taraaa, skuter elektrik sudah bisa digunakan. Semudah itu kan besti, canggih. Nuansa hotel satu ini cerah banget ya, mencerminkan keceriaan. Di area lobby, ada area bermainnya lho. Bukan cuma untuk anak-anak aja, tapi bisa seru-seruan bareng keluarga. Bermain bersama anak bukan cuma dapet serunya aja, tapi bisa jadi cara T, D, K, T orang tua dengan anaknya. Di sini ada tipe kamar yang memiliki akses langsung ke area taman. Jadi kalau bosan di kamar, kita bisa ajak anak main di taman. Apalagi saat pagi hari, kena matahari pagi, banyak manfaatnya buat kesehatan. Selain meningkatkan vitamin D, berjemur pagi hari bisa memperbaiki kualitas tidur. Hmm, kalau beraktifitas seru, menunggu jam berbuka puasa, jadi gak berasa ya. Nih, makanan buat berbuka udah mulai disiapkan. Kita bisa ikut paket berbuka, namanya Iftar Delight. Ada takjil, makanan khas Nusantara, dan minuman. Menunya ada sotoh ayam, gadu-gadu, ayam baladu, ikan sambal dabu-dabu, lecing kangkung, dan lainnya. Tapi sebelum menyantap makanan berat, kita makan yang ringan-ringan dulu nih, seperti kurma. Lambung kita perlu jeda untuk bekerja kembali setelah hampir seharian istirahat. Makan 1-3 kurma sudah bisa mencukupi cadangan energi kita. Nah, hari ini teman-teman udah punya rencana mau berbuka pakai lauk apa nih? Terima kasih telah menonton!